Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Pemerintah Aceh menyesalkan peristiwa yang terjadi dalam partai perempat final yang mempertemukan tuan rumah Aceh dengan Sulawesi Tengah di cabang sepak bola pekan olahraga nasional ke-21 di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh pada 14 September lalu. Hal tersebut diungkapkan penjabat gubernur Aceh Safrizal usai membuka pertandingan cabang olahraga Tarung Derajat di Balai Musraya Aceh, Senin 16 September. Menurutnya, olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Selain merugikan tim lawan, juga ikut mencoreng nama Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara PON ke-21. Safrizal juga mempersirahkan PSSI untuk melakukan investigasi secara adil dan menghukum seberat-beratnya bagi pihak yang bersalah. Kami persilakan karena itu menang daripada cabang olahraga sepak bola, bahan pembinaan lebih lanjut terhadap sepak bola ini. Dan mudah-mudahan insiden yang terjadi kemarin tidak perlu terulang lagi dan menjadi cacatan sejarah kita bahwa untuk selanjutnya terus perlu pembinaan yang lebih baik. Selain itu, Safrizal juga menekankan sikap sportifitas dan adil juga harus dijunjung tinggi wasit di lapangan karena menjadi kunci dalam setiap penyelenggaraan pertandingan olahraga. Sehingga insiden pemukulan yang terjadi di partai perempat final tidak terulang. Pada putaran semifinal, cabang olahraga sepak bola tidak lagi di Stadion Haji Dimurtala namun digelar di Stadion Utama Harapan Bangsa Banda Aceh sehingga mampu menampung penonton dalam jumlah yang besar. Dari Banda Aceh, Aceh Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024. Terima kasih telah menonton!